Pemirsa sebanyak 1.359 tempat pemungkutan suara di Kabupaten Padang Paryaman bisa diakses di aplikasi Google Map. Menurut salah seorang komisioner KPUD setempat, di aplikasi tersebut bertujuan untuk membantu pemilih karena pemilih bisa melihat data pemilih, petunjuk arah, dan lokasi TPS di Google Map tersebut. Sebanyak 1.359 tempat pemungkutan suara atau TPS di Kabupaten Padang Paryaman semenjak pertengahan Februari yang lalu sudah bisa diakses di Google Map. KPUB Padang Paryaman dalam pemilih 2019 ini memanfaatkan kemajuan teknologi seperti aplikasi Google Map, guna permudah pemilih dalam mengakses jumlah pemilih, petunjuk arah, dan lokasi TPS yang ada di daerah tersebut. Dari keterangan salah seorang komisioner KPUB Padang Paryaman, Oriza Satifah Sakban, pemanfaatan aplikasi Google Map itu bertujuan untuk mempermudah pemilih. Dari 19 kota dan kebupaten di Sumatera Barat, baru KPUB Padang Paryaman menganfaatkan aplikasi Google Map. Sementara daftar pemilih TAP atau DPT di Padang Paryaman itu untuk sementara 313.987 pemilih. Mereka akan memilih di 1.359 TPS yang tersebar di 17 kesempatan atau salah setiga negari yang ada di daerah tersebut. Menunculkan peta Google Map TPS kita di Kabupaten Padang Paryaman semenjak tanggal 24 Februari. Nah, kita bagikan kepada seluruh pihak dan silahkan kepada masyarakat Padang Paryaman, kepada siapapun yang ingin nantinya mengakses TPS-TPS, silahkan untuk di-klik saja di link-link kita yang sudah kita sediakan. Nah, di peta Google Map itu disediakan banyak informasi, selain informasi penunjuk arah, juga disediakan lokasi atau ciri-ciri TPS, begitu juga disediakan data pemilih di TPS tersebut. Terima kasih telah menonton!